ini adalah motor Yama Vigo lansiran 2018 ya teman-teman ya jadi ini ada troubles di trouble ya tadi motornya didorong ya ke bengkel keluhannya mogok katanya setelah dicek ternyata akhirnya ngedrop dan anehnya motor ini indikatornya selalu menyala tidak berkedip teman-teman apa masalahnya stay terus di video ini like dan subscribe langsung dari teman-teman ya coba tes rap ya teman-teman ya jadi ini OBD2 ya indikatornya terus menyala nggak mau ketip-ketip ya oke maka dia mati jadi nggak ya teman-teman ya oke yang saya jelasin adalah masalah indikator yang selalu menyala teman-teman ya warna kuning warna orang disini ya tidak mati pada saat dihidupkan ya baik itu dibawah jalan maupun stasioner di tempat ya jadi perlu saya jelaskan ulang lagi karena Vigo ini termasuk yang sistemnya sudah OBD2 teman-teman teman-teman ya singkatan daripada on board diagnostik ya jadi yang termasuk OBD2 adalah ciri-cirinya adalah indikatornya selalu menyala tidak ada kedipan maupun angka kerusakan teman-teman ya jadi tujuannya adalah makan dengan model-model ini di Eropa ya karena sebelumnya adalah motor ini adalah motor ekspor ya seperti X-Mac N-Mac ya yang sudah pakai ini di Eropa sana meminta kepada produsen yaitu Yamaha ataupun Honda ya buat memikin motor yang bisa universal ya yang bisa pakai semua alat di Eropa sana maksudnya alat scanner ya tidak mesti scannernya dari Yamaha ataupun Honda teman-teman ya jadi OBD2 dibagi ada dua teman-teman ya yang pertama ada OBD1 dimana diagnostiknya kedip-kedip ya ditunjukkan dengan kedip-kedip ataupun angka ya seperti fixen lama ya dengan kedipan lampu atau R15 yang lama ya teman-teman ditandai dengan munculnya angka kerusakan teman-teman jadi itu perbedaannya dan cara penangannya ini bagaimana ya jadi antara OBD1 dan OBD2 itu berbeda teman-teman kalau OBD1 ya cara penanganan untuk keusahaan Yamaha ya tidak perlu pakai alat tidak perlu alat pakai alat diagnostik tools ya ataupun alat scanner cukup pakai kunci kontaknya di on off selama sebanyak tiga kali teman-teman ya tapi dengan catatan kerusakannya sudah diketahui ya sudah di tangan oke sudah saya upload video-video itu kemudian yang untuk OBD2 ya kalau terjadi masalah apapun di sistem listrikannya misalkan nih speedometernya putus ya dia bakal menyala aja teman-teman ya tidak ada kedipan lampu maupun angka yang muncul di transportnya cara penanganannya pun teman-teman mesti colokkan alat scanner ataupun diagnostic tools ya di masing-masing bengkel mobil sudah tidak asing lagi karena udah lama pakai OBD2 ya jadi sudah mereka lebih canggih sudah pakai yang namanya Bluetooth ya jadi bisa konek langsung ke handphone jadi apabila terjadi kerusakan-kerusakan di sistem listrikannya sudah bisa di cek di handphone apa sih kode kerusakannya tidak muncul di dashboardnya angka maupun ketipan lampu kerusakan teman-teman ya bagi teman-teman yang pengen banyak tahu masalah-masalah OBD1 maupun OBD2 silahkan corak-corak di kolom komentar teman-teman ya dan ini bakal saya coba di test rate nanti bagaimana apakah dia bakal mati atau enggak dan cara penanganan pun akan saya jelaskan setelah ini oke teman-teman yang belum subscribe teman-teman silahkan subscribe dulu video ini channel saya like dan share video ini sebanyak-banyaknya yang sudah berlangganan pun silahkan nyalakan notifikasinya karena banyak video-video saya yang sudah banyak di upload masalah-masalah sistem listrikan maupun motor-motor yang lain ya permasalahan permasalahan motor ataupun review-review motor baru maupun motor second teman-teman nah sekarang kita coba cek dengan YDT Yamaha teman-teman ya alas skinner Yamaha dan disini terlihat ya kode kerusakannya tetap menyala ya indikator yang warna orange dia tidak ada ke depan apapun ataupun angka yang muncul di dashboardnya ya oke silahkan di simak teman-teman ya bisa dilihat ya teman-teman ya sudah nggak terlihat lagi kode kerusakan karena kanan tadi udah kita hapus kode kerusakan agi ngedrop ya ataupun 46 swimming sampai jumpa jangan masukkan selamat menikmati